ternyata tidak sakit teman-teman ya nih ya gigitannya nih tidak sakit ya hanya sedikit kadang kaget ya ya namanya juga lagi posisi bercanda seperti ini ya selamat menikmati buat teman-teman yang ingin biara otor untuk masalah gigitan tidak seberapa berbahaya teman-teman kalau memang istilahnya otor ini sudah jinak cuma kalau memang otor liar mungkin ya kalau gigit-gigit beneran jadi enaknya biar otor seperti ini teman-teman ya bisa jinak bisa buat mainan ada kelebihannya lebih dari kucing ya teman-teman ya untuk kelebihannya sendiri pun terutama saya termasuk penghobi pemburu ikan ya teman-teman ya nah jadi kebetulan dengan si otor ini sangat serahasih dengan hobi saya memulat seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk kunci agar si otor ataupun berang-berang milik kita ini mudah jinak usahakan beri kasih sayang dan waktu untuk bercanda ya teman-teman ya karena waktu bercanda dengan peliharaan kita akan semakin meningkatkan rasa nyaman terhadap peliharaan kita ya jadi istilahnya kita harus bisa membagi waktu mungkin setidaknya dalam satu hari kita kasih waktu 30 menit khusus untuk peliharaan kita ya teman-teman ya jadi sesibuk apapun kita sisakan waktu 30 menit untuk peliharaan kita ya nah contoh seperti ini ya teman-teman ya kalau mikirin sibuk sebenarnya saya pun sibuk dengan kerjaan dengan ternak saya ya ternak kambing maklum di kampung ya teman-teman ya cuma karena hobi jadi istilahnya saya selalu meluangkan waktu sekalipun hanya 30 menit untuk peliharaan kita ya mola 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 gemol 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 nah kan dia akan datang ya karena sudah terbiasa dipanggil dan dimanja ya teman-teman ya kalipun dia pergi jalan tak kemana kita panggil dia datang lagi dengan kebiasaan serupa ya bercanda di atas pangkuan ya kalau sudah jinat teman-teman seperti ini mau diajak bercanda bagaimanapun juga sekalipun dia gigit tidak akan gigit dengan tenaga yang besar ya hanya sekedar istilahnya gigit-gigitan bercanda lah gigit-gigitan manja ya nyokot-nyokot sidik rapopon oke kita coba angkat kakinya ya teman-teman ya agar teman-teman semakin yakin bahwa peliharaan kita tidak akan menggigit dengan benar kalau memang di saat bercanda ya lain halnya dengan di saat dia tidak sinkron ataupun lagi tidak ingin bercanda ya nah contoh ini teman-teman nih ya akan ya gak gigit kan gigitnya gigit biasa teman-teman nih kita angkat ekornya kemul 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 mula mula nah datang lagi ya teman-teman ya oke ya teman-teman dimanapun berada ya itu sedikit trik dari saya semoga teman-teman para pecinta otter berang-berang ataupun dengan nama lain lingisan ya itu sedikit trik dari saya agar peliharaan kita otter semakin jinak semakin dengat kita semakin saling bisa memahami bahkan pikiran kita dan pikiran dia pun bisa jadi satu nanti apa yang kita apa yang kita inginkan terhadap peliharaan kita peliharaan kita pun bisa menuruti apa yang tuannya inginkan sekian dan terima kasih jangan lupa didukung channelnya ya mula otter deso di subscribe agar channelnya semakin berkembang semakin semangat memberikan trik-trik ataupun video-video tentunya yang menghibur teman dimanapun berada ya oke mula dadah dadah mula dadah okei selamat menikmati